Alhamdulillah ada matahari masuk ke dalam rumah Karena di luar dingin walaupun ada matahari Tapi di dalam lumayan hangat Nah ini kerupuknya udah mulai agak kering tuh Assalamualaikum kembali bersama Kincir Pamili Channel Hari ini saya mau bikin kerupuk tumpi Bahan-bahan yang digunakan Disini ada tepung beras 200 gram Tepung beras ketan 200 gram Kelapa parut 3 sendok Tapioka 50 gram Ada bawang putih 2 siung Udah dihaluskan Ada 1 sendok teh roiko Setengah sendok teh garam Ada minyak untuk pengoles Air secukupnya Disini saya pakai pewarna makanan Warna merah Gimana kelanjutannya? Ikutin terus videonya Kita mau masukkan dulu pewarnanya Ke dalam air Saya pakai sedikit aja Seperti ini Kita masukkan ke dalam air Nah ini udah berubah warna Warna merah Kita siapkan wadah Masukkan tepung berasnya Tepung beras ketannya Kelapa parutnya Kelapa parutnya Tapioca Bawang putih Bawang putih yang udah dihaluskan Roiko sama garamnya Kita masukkan air Sudah dikasih warnanya Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Airnya Gunakan secukupnya aja Seperti ini Jadi enggak hencel Enggak akental Sedang Seperti Kalau mau bikin rempeyek Kita panaskan penggorengan Kita olesin Penggorengannya Pakai minyak Biar enggak lengket Disini siapkan Tampah untuk Menaruh Gerupuk tumpinya Penggorengnya sudah panas Kita masukkan Adonannya Satu Sendok Ini Sendok sayur Lakukan seperti ini Seperti bikin Pernakuk Seperti kemarin Saya bikin Peyek Kita balik Kita masukkan ke sini Seperti ini Lakukan seperti ini Sampai adonan Habis Nah teman-teman Seperti ini hasilnya Siap Dijemur Nah berhubung Di Belanda ini Matahari itu Susah banget Jadi Saya diangin-angin aja Atau ditaruh Dekat Pemanas Dua hari Apa tiga hari Juga sudah kering Alhamdulillah Ada Matahari masuk Kedalam rumah Karena di luar Dingin Walaupun ada matahari Tapi di dalam Lumayan hangat Nah ini Kerupuknya Sudah mulai Agak kering Ya ini Sehari apa dua hari Sudah kering Yang angin-angin Nah ini teman-teman Kerupuk Tumpinya Sudah kering Setelah dua hari Dijemur Jemur dan di angin-angin aja Nah sekarang Siap Digoreng Sekarang kita Mau goreng Kerupuknya Kerupuknya Sudah kering Teman-teman Nah kita Mau goreng Tuh Kalau mau gorengnya Minyaknya Terus banyak Dia kerendam Tuh Mekar tuh Ini tumpi Kerupuk Kerupuk Tumpi Nah ini hasilnya Sudah digoreng Kerupuk Tumpi Resep Kincir Pamili channel Hmm Kita review Nanti Buka puasa Penasaran Dengan rasanya So teman-teman Ini hasilnya Kerupuk Tumpi Madein Kincir Pamili channel Kita mau review Hasil Bikinan saya Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Enak Renyah Iya Tebel Gurih Iya gurih Tebel Tebel Renyah Tebel Tuh Bisa buat kipas-kipas Tuh Leket Tenan Enak ya Ini boleh Ide nya Ternyata Makanan kampung Gakalah Kalau yang Karena begini Biasanya Kalau di daerah Depok Dan sekitarnya Dibilang Kerupuk Boleneng Tapi kalau Kerupuk Boleneng Itu malah Pakai pasir Yang Iya Bener Teman-teman Enggak Langsung coba nih Resetnya Gampang Kayak bikin Kempeyek Kemaren Kayak rempeyek pedas Maka rempeyek pedas Langsung digoreng Ini enggak dijemur Iya Ini Ini tebel Tebel Tapi rnyah Kita Penggemar kerupuk Di rumah Haru ada kerupuk Nangis Jadi kalau bikin Jangan tipis Mendingan tebel Lebih enak gitu Lebih berasa Ini mah Enggak buat nasi yang Iya Buat cemilang aja Ini saya buka puasa Bila kenyang Tapi Gegarsan baik Gegarsan Iya Kayak kerupuk gendar Enggak bisa makan Pakai nasi Iya Kayak cemilang gitu Kayak rempeyek Kalau makan kerupuk gini tuh Susah berhenti Lagi terus Bener serius Harus dicoba nih kawan-kawan Enak Enak banget Bumbunya puas Enak Ronyah Gurih Oh Puas deh Satu aja puas nih Segini udah puas ya Ide sih saya cap jempol Di Belanda Malah dia jadi Pembuat kerupuk Kerupuknya buat sendiri Iya Di Indonesia bisa jadi Ladang usaha loh ini Bikin gini di rumah Home industry Terus dijual Bisa nih Karena baru pertama kali Saya bikin ini Minta resepnya sama ibu saya Terus akhirnya Saya coba Terus dibuktikan Terus baru digoreng Oke Gitu aja review Makan kerupuk tumpi Kerupuk tukang ngimpi Kata suami Jadi kalau kalian suka Dengan video kami Jangan lupa Like Comment And subscribe And juga silahkan Share lewat Sosial media kalian Seperti Facebook Instagram Semoga juga Video ini Bermanfaat Buat Kalian semua Amin Dan menghibur Kalian juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tot zins Da Bermanfaat di Bermanfaat Terima kasih.